Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan kembali melanjutkan dari 1 Petrus Pasal yang ketiga, mulai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ke-12. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada hambamu juga, anak-anakmu Bapak. Ajar kami senantiasa mengucap syukur untuk hari ini dan mengundang Engkau senantiasa yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau berkati waktu kami di dalam membaca firmanmu, merenungkan firmanmu. Berikan berkat rohanimu yang bermanfaat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari 1 Petrus Pasal yang ketiga, mulai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua se-ia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau mencacimaki dengan cacimaki. Tetapi, sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di ayat ke-8, kembali saudara, ada satu perintah Tuhan. Tuhan melalui tulisan surat Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen. Kepada saya, kepada saudara, dan kepada semua orang Kristen yang ada dan yang masih akan ada. Tetapi, sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kita semua dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya dan saudara orang Kristen yang tersebar di seluruh dunia dipanggil salah satunya untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat. Firman Tuhan yang diinspirasikan kepada Petrus untuk dituliskan kepada jemaah Tuhan. Dituliskan sewaktu belum ada berbagai macam nama gereja. Jadi, belum ada gereja baptis, gereja presbiterian, belum ada gereja katolik, dan segala macam yang ada hingga saat ini. Atau dengan kata lain, firman Tuhan ini sebetulnya telah menjadi awal dari segala kehidupan Kristen yang ada saat ini. Agar saya, saudara, dan mereka semua se-ia, sekata. Se-ia, sekata. Ada hal yang menarik dari kata se-ia, sekata, saudara. Saya dan saudara sebagai orang Kristen diajar untuk se-ia, sekata, di dalam gereja masing-masing. Agar gerejanya berhasil menjalankan visi dan misi gereja masing-masing. Mungkin se-ia, sekata, dengan majelis gereja, se-ia, sekata, dengan pengurus gereja, se-ia, sekata, dengan pendeta atau pespastor daripada gereja itu sendiri. Tetapi yang lebih penting, yang lebih utama sebenarnya, apakah itu semua se-ia, sekata, dengan Yesus Kristus? Itu sebetulnya, saudara, yang perlu kita perhatikan. Kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen diajar untuk se-ia, sekata. Se-ia, sekata berdasarkan siapa? Kalau tidak berdasarkan Yesus Kristus, itu tidak sesuai yang diajarkan oleh Kitab Suci. Jadi, pengurus gereja harus ngecek apakah sesuai dengan Yesus Kristus. Majelis gereja, pendeta, pastur harus ngecek apa yang diajarkan sesuai dengan Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Kitab Suci. Kalau tidak, yang terjadi adalah berbagai macam se-ia, sekata, menurut idenya masing-masing. Menurut kelompoknya masing-masing. Akhirnya, Kristus terpecah belah. Ini semua sebetulnya di ayat 8 dan ke-9 adalah karakter dari Kristus sendiri. Apa yang dijabarkan oleh Petrus di ayat 8 dan ke-9 itu adalah karakter dari Kristus sendiri. Di dalam Filipi Pasal yang kedua, saya akan membaca. Filipi Pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ke-8, demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Seiya sekata di dalam kekristenan, hendaklah itu selalu dicek apakah seiya sekata dengan Kristus. Dengan teladan Yesus, dengan karakter apa yang Yesus sudah ajarkan bagi jemaatnya. Sehingga kalau saya dan saudara mempraktekan ini, yang titik tolaknya berasal dari Yesus. Bukan hanya pribadi-pribadi Kristen akan lebih bisa menjadi kesaksian yang baik, tetapi gereja-gereja Kristen yang ada di seluruh dunia juga akan menjadi kesaksian yang lebih baik, saudara. Kalau saya dan saudara seiya sekata dimulai dari keluarga kita masing-masing. Pertikaian, pertengkaran, perpecahan, kericuhan di dalam gereja bisa dikurangi. Karena sudah dimulai dari rumah masing-masing. Bahkan, tingkat perceraian di antara keluarga Kristen akan sangat dikurangi. akan terselamatkan karena masing-masing mempraktekan seiya sekata dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kembali suami, istri, mengkondisikan dirinya masing-masing kepada Allah untuk mentaati kitab suci. Itu adalah awal yang baik untuk membangun sebuah keluarga Kristen adalah bagian yang baik untuk menopang gereja Kristen. Kalau apa yang dijabarkan di dalam ayat 8 dan 9 ini kita praktekkan dari keluarga kita masing-masing. Apa yang menjadi bagian negatif dari gereja Kristen yang ada akan terkurangi, saudara. Saya akan baca lagi dan akhirnya hendaklah kita semua, saya dan saudara, sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, pribadi Kristen, seiya sekata dengan apa yang ditelatankan oleh Yesus Kristus. Kita mempunyai perasaan yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. mengasihi saudara-saudara itu adalah karakter, ciri-ciri dari anak-anak Tuhan, penyayang dan rendah hati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki, tetapi sebaliknya kita saling memberkati. Kekristenan yang ada akan dibangun ke arah yang lebih membawa berkat. Keluarga Kristen akan lebih diberkati dan menjadi berkat. Demikian juga gereja Kristen yang ada. Dengan berbagai macam nama, kelompok yang ada, kalau semuanya kembali, mengarahkan diri kita, diri mereka masing-masing, kepada satu contoh, satu Tuhan dan Yesus Kristus, itulah se-ia sekata yang diajarkan oleh Alkitab. Untuk memberkati. Karena saya dan saudara, orang Kristen, Kristen dipanggil untuk memperoleh berkat. Ayat ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebagai orang Kristen, tentunya saya dan saudara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah hidup pemberian Allah di dalam anugerah Kristus Yesus. Kalau sebagai orang Kristen tidak mencintai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam Yesus Kristus, salah pengajaran, saudara. Kalau saya dan saudara mencintai hidup yang sudah dianugerahkan oleh Yesus Kristus dan merindukan untuk melihat hari-hari yang baik, orang Kristen harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Orang Kristen harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kembali, saudara, ini sangat mudah untuk dimengerti. Dan ayat yang ke-11, orang Kristen harus menjahui yang jahat dan melakukan yang baik. Orang Kristen harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jangan memancing kemarahan, jangan mengundang permusuhan. Tetapi, diperintahkan agar mencari perdamaian, bahkan harus mendapatkannya. Kalau orang Kristen sudah mengakibatkan kekrisuhan, kalau orang Kristen sudah mengakibatkan mencari musuh dan dapat musuh, harus diselesaikan, saudara. Harus diusahakan sampai dapat. Jadi, jangan pakai bibir, saudara, tutur kata, saudara, untuk mancing-mancing cari musuh. Itu tidak sesuai apa yang diajarkan oleh kitab suci. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Perhatikan, saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Kalau ada di antara orang Kristen yang bibirnya berisi kejahatan, berisi tipu muslihat, bertobatlah. Agar segala permohonan dan doa, doa Anda boleh didengar, boleh dilihat oleh Yesus dan Anda mendapat pertolongan dari Tuhan. Mungkin Anda saat ini tidak mau lagi berdoa karena merasa kok Tuhan tidak menjawab doa-doa permohonan saya. Yang pertama, stop dulu bertobat dari perbuatan jahat Anda. Stop untuk mempraktekan bibir yang selalu penuh berisi dengan penipuan. Dan setelah itu, kembalilah datang kepada Tuhan di dalam permohonan Anda, di dalam doa-doa Anda. Tuhan seperti janjinya akan mendengar. Di bagian terakhir dikatakan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan tidak menyukai orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan karakter Kristus. Tuhan menentang itu. Bertobatlah dan mintalah, berdoalah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara, biarlah saudara juga boleh semakin rindu akan firman Tuhan dan rindu untuk mempraktekan firman Tuhan mulai dari pribadi Anda, dari keluarga Anda, sehingga saudara juga bawa di mana gereja saudara berada dan di tempat-tempat lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.